selamat menikmati 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 Distribusi dari dua gelat yang tidak bercampur Akan diperoleh bahwa Lapisan atas merupakan lapisan ether Dan lapisan bawah merupakan lapisan air dan asam asetat Grafik regrensi dari len C air dengan len C ether Diperoleh bahwa Y sama dengan 1,229X-0,7922 Dengan N yaitu 1,229 Dan K atau konstanta sebisar 0,00271 Dari percobaan yang ketiga Percobaan ini dilakukan untuk menentukan Koefisien distribusi ether larut Dalam dua jenis pelarut yang tidak saling bercampur Dari percobaan tersebut Nilai K dapat diperoleh dari grafik hubungan antara Lok C air dengan lok C ether Yang membentuk garis linear Dengan persamaan Y sama dengan 1,4335X-1,102 Dengan nilai R kuadrat Sama dengan 0,9007 Dari persamaan tersebut didapatkan nilai N yaitu 1,4335 Menilaikan larutan asam asetat pada masing-masing konsentrasi secara berurutan Adalah sebesar 26,314 16,330 13,427 14,256 Dan 23,604 Nilai K rata-rata yang diperoleh sebesar 18,7862 Nilai K yang diperoleh lebih dari 1 Artinya asam asetat bisa terdistribusi dengan baik ke solvent organik Dari hasil perhitungan Derajat disosiasi pada konsentrasi asam asetat pertama sampai kelima yaitu 0,051 0,074 0,079 0,061 Dan 0,028 Kemudian diperoleh Derajat disosiasi rata-rata adalah 0,0586 Yang terakhir kesimpulan yang didapatkan adalah Nilai N yang diperoleh dari ketiga percobaan berturut-turut adalah 1,458 1,229 Dan 1,4335 Serta konstanta kesetimbangan distribusi asam asetat atau K Yang diperoleh berturut-turut adalah 19,532 0,00271 Dan 18,7864 Terima kasih telah menonton!